Beralih ke informasi lainnya, Bupati Fadil Arief menghadiri puncak festival literasi yang berlokasi di halaman KONI Batanghari. Festival literasi yang dipelopori Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari ini merupakan pemecah rekor terbanyak se-Indonesia. Dalam acara puncak tersebut dihadirin lebih dari 11.000 peserta yang melibatkan siswa dan guru sekabupaten Batanghari. Kehadiran Bupati Fadil Arief ke lokasi festival literasi di halaman KONI Batanghari di Serpu Ribuan Siswa yang ingin bersalaman langsung dengan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief. Bupati Fadil berpesan setiap guru dan pendidik harus memiliki literasi yang baik sehingga dapat menghasilkan literasi generasi yang baik ke depannya. Ada sebanyak 231 sekolah dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah mendengar pertama yang mengikuti festival literasi di Batanghari. Di hari puncak kegiatannya, pada selasa sore juga dihadiri lebih dari 11.000 peserta dan sebanyak 9.740 siswa yang mengikuti literasi menulis berbagai karya dari puisi hingga cerpen. Bupati Fadil Arief berpesan festival literasi ini agar ke depan dapat melahirkan generasi yang memiliki literasi baik sehingga ke depan generasi Batanghari akan melahirkan yang terbaik dan dapat menjadi contoh di provinsi Jampi maupun secara nasional. Generasi yang akan mengurus diri kita pada saat tua nanti. Sehingga kita tuanya insya Allah akan lebih bahagia. Karena diurus oleh generasi yang literasinya baik. Kita akan nikmat di hari tua kita, diperhatikan oleh pejabat-pejabat yang literasinya baik sehingga kebijakannya baik bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengurus kita dengan baik, anak-anak muda kita besok, kita akan lebih mudah masuk sejuruh. Dan saya yakin, dengan gerak kita bersama, ini bisa kita lalui bersama. Dan kami ingatkan para guru semua, tidak ada orang jadi guru yang tidak dengan niat baik. Semua yang jadi guru ini pasti dengan niat baik bagaimana dia menghasilkan generasi yang baik. Selain itu, guru yang memiliki literasi baik dan menurunkan ilmunya kesiswa dengan baik, merupakan amal jariah yang akan terus mengalir ke pendidiknya. Untuk itu, Bupati Fadil tidak bisanya mengajak setiap guru untuk menunjukkan kemampuannya kesiswa.